Halo everybody, minasan konnichiwa, ketemu lagi cerita sambil imruf bahasa tentang Natalie Holzer. Ayo kita lihat Sule Sangto Natari Sang. Nama-nama kita ditulis dengan huruf katakana seperti ini ya guys. Tentang katakana sudah dipelajari pada video sebelumnya ya, masih ingat ya, kata-kata asing ditulis pakai katakana. Nah, di sini ada kata romancikuso, artinya adalah tampaknya bahagia. Dan akacang itu artinya adalah baby. Bahagia banget ya, sepertinya kazogu atau family ini. Nah, ternyata guys, family yang tampaknya bahagia ini ternyata memiliki mondai atau problem. Nah, yuk kita bahas. Perhatikan kalimat ini. Tapi, seperti tidak ada mondai atau problem. In English, you can say, it seems there is no problem. Demo atau tapi, but what happened then? What happened, you can say. Nani ga aruno? Nani ga aruno? Awalnya, memang seperti tidak ada masalah. There is no problem, looks like. Tetapi, karerawa, rikongsita. Karera itu artinya adalah mereka. Dan rikongsita artinya bercerai. Atau, in English, you can say, they have divorced. They have divorced. Devoce atau divorce, artinya adalah bercerai ya. Di dalam bahasa Inggris. Nah guys, janin itu adalah unfortunately atau sayang ya gitu. Sekali lagi, ungkapan sayang atau janin, boleh kita mengatakan sayang ya. Janin des nih. Janin des nih. Kata janin sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya adalah unfortunately atau sayang banget ya. Nah, nanti kita lanjut ya. Lanjutan ceritanya sangat menarik. Coba lihat foto ini. Natarino Karesi. Artinya adalah pacarnya Natali. Karesi atau pacar bisa kita sebut sebagai Koi Bito. In Japanese. Oh, you can say in English. Ayo, masih ingat in English? Pastinya ingat dong. Pacar di dalam bahasa Inggris itu kita katakan sebagai Sweethirt. Atau, boyfriend. Jadi kita katakan Her boyfriend or Her Sweethirt. Cepat banget ya guys untuk melupakan Sule atau cepat move on. Nah, kadang in Japanese move on itu jarang ya mengunggapkan hal seperti itu. Hanya diterjemahkannya adalah cepat banget melupakan seperti itu. Perhatikan baik-baik cara mengunggapkan kalimat ini dalam bahasa Jepang. Suguni, Motono, Karesi, Ni, Modorimasta atau Modotta. I have written the meanings of that word. Oke? Saya telah menuliskan arti katanya ya. Orang Jepang bilang dalam situasi ini, Heee, gitu ya. Artinya heran. Kok bisa ya secepat itu kata Sule ya. Dan dia bisa mengatakan, You forget me quickly enough. Sekali lagi Sule bisa mengatakan, Kamu melupakan aku cepat banget, Nat. You forget me quickly enough. Sule kata Sule kata Sule kata Sule kata Sule. Sule kata 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 S Terima kasih telah menonton Nah guys, itu cerita singkat ya Tentang Natalie Holzer yang begitu cepat move on Nah, kalimat dan kata dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris Telah kita pelajari bersama Jangan lupa tetap semangat untuk improve bahasa sambil cerita Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini Bye-bye, arigatou gozaimasu Sayonara Terima kasih telah menonton